Jejak kelam suami pelaku KDRT istri hamil 4 bulan di Serpong terkuat, keberadaannya masih misterius. Jejak kelam suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, berinisial BD-38, terhadap istrinya berinisial TM-21, yang sedang hamil 4 bulan terkuat. Lokasi keberadaan pelaku saat ini masih misterius setelah diburu polisi. Pelaku telah berstatus tersangka dan awalnya dikenakan wajib lapor. Polisi kemudian mengungkap pelaku KDRT itu memiliki rekam jejak pernah dibui kasus narkoba. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satres Krimpol Restangerang Selatan Ibtu Siswanto menuturkan pelaku KDRT di Serpong merupakan seorang residivis. Infonya seperti itu, residivis kasus, narkoba, kata Siswanto ketika dikonfirmasi, Minggu, 16 Juli 2023. Siswanto menuturkan pihaknya masih memburu pelaku. Namun, ia tak menjelaskan alasan tersangka hingga kini belum tertangkap polisi. Belum dapat ditangkap, katanya. Ia lalu menjelaskan alasan pelaku KDRT tersebut tidak dilakukan penahanan sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan pasal 44 ayat 4 U PKDRT yang menyebutkan bahwa peristiwa itu tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan mata pencaharian. Ada pun bunyi pasal 44 ayat 4 U PKDRT sebagai berikut. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4, 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Kata Siswanto, pihaknya tetap memastikan bahwa proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan meski tidak ditahan. Statusnya tetap tersangka, proses hukum itu tetap berjalan, ucapnya. Selain itu, Siswanto membantah suami korban dibebaskan setelah dilaporkan keluarga istri dengan alasan hanya terjadi tindak pidana ringan, tipiring, dalam peristiwa tersebut. Bukan tipiring, jadi pasal 44 ada 4 ayat. Ayat 1 itu kalau menimbulkan luka berat. Ayat 2 menimbulkan luka berat. Ayat 3 meninggal dunia. Keempat, apabila KDRT dilakukan suami atau istrinya yang tidak menimbulkan gangguan mata pencaharian, ujarnya. Yang bisa dilakukan penahanan itu apabila menimbulkan luka berat berarti ayat 2. Kedua, meninggal dunia. Ayat 1 bisa ditahan tapi tidak dilakukan oleh suami atau istrinya. Kalau pelakunya suami atau istrinya, maka berlaku ayat yang keempat. Nah ketentuan luka berat itu ada di pasal 90 KUHP. Tidak ada tipiring atau apa, sambungnya. Tidak ada di pasal 90 KUHP. Tidak ada di pasal 95 KUHP. Terima kasih.